selamat menikmati channelnya ini barang bagus juga jadi waktu itu dicoba oke kita akan unboxing aja kalau itu so let's do this lah also yang enjoy video ini silahkan subscribe like buttonnya atau subscribe kalau mau kontennya lebih banyak so let's go jadi kalian bisa lihat saya agak jengkutan saya cukup bumi sebenarnya emang gak tau napa lah gak seling keluar jadi aku susah oke, let's do this di segede ini dan jengk pro controller bagus sih sebenarnya bagi bahannya oh by the way ini gak region lock jadi silahkan dicoba aja ini sebenarnya pro control jepang jadi ya kita coba aja ini kabel yang buat nyambungin kalau kalian mau pake tv gitu pake docknya kalian bisa juga mau pake pro control di tv boleh di dock boleh juga ini sudah bisa buat gua wireless atau kabel so up to you guys kita akan coba pakai suits buat my smash of course dulu tapi sebelumnya kita akan review dulu ini enak sih ini silver padnya dibandingin duikon kecil also tombolnya ini yang di atas atas CLCL L L oh iya ini snikernya bapak di coba juga hehehe ini ada buang buat kabelnya yang mau buat main tv dan ini powernya oh itu pertanyaannya gimana ini nge-charge inian entahlah kalau gua beli coba nge-charge suits biasa yang tau bisa mungkin komen oke kita akan coba dulu buat main super smash pro terus kayak gitu buat kemudian kembali lagi kembali lagi dan kali ini kaya sudah sambungin pro controllernya jadi kalau mau hidupin kalian harus tahan yang tombol atas ini ini mode wireless tahan beberapa detik dan nanti bisa hijau-hijau kayak gini jadi tandanya udah hidup oke kaya akan mulai aja let's do this kaya akan main smash bros kalian bisa juga sambungin pake dock controllernya ke tv gitu dengan kabel ini kalian coba dulu tv dock controller sama ini switch dan pro controller yang bagus ini kita akan coba aja kalau gitu cantik teman2 nih event baru ikut aja kayak akan tes kayak main custom stage juga kayak main custom stage juga btw ice ini buat fun kata buat serius nah kuning ini bagus ini enak dipakainya sebenernya better than joycon kalian bisa bandingin ini ringkarannya lebih gede di bandingin joycon dan yang paling penting d-padnya ini yang enak dibandingin kepisah kan pasti kan suka kalau gabung kayak 3DS atau DS oke let's go let's test this masalah ini ada rumah hitam oke kalian bisa nanti kalau custom state bisa claim aja atau nanti game encodenya defense page ah bisa enak banget rest attack oke oke ini state nya emang di buat ngeselin juga ini samsung grab kita pake buntur bus aja kalau gitu oke insta kill ini emang bus ini juga gak gede juga ini woy suduh 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 oke bentar rumah reseh ah banding makan nih kanon oke cukup juga setidaknya setidaknya rosa ini gak sengeselin tips ada diisi nah ini tujuannya buat maha kerja-kerjaan sih sebenarnya easy enough west zone nya emang gak gede juga ini initial button nya juga bisa dibilang kepake juga jadi kalian mau foto pun gak masalah hold button oke ini enak banget dibandingin main pake joycon bosen tau main joycon ini dia amiibo tapi pertanyaan gimana matiin nya well entahlah setelah kita akan coba training ini di plat nya lebih gesture nya lebih enak dibandingin pake joycon juga kita akan coba dulu oh by the way ini karakter baru kalian bisa buy juga di e-shop kalau mau kalau mau cuma 6 dua kalau gak salah wotet banget karena yah persona is the best apa lagi oke x ini rl buat grab aja langsung kalian bisa langsung kita bisa langsung grab sini ini guard zl zl nya oke tone button nya work tapi kita gak bisa tone online cuma public match doang oh oh lah gak bisa stop lagi joko lah supaya gue juga cuma jangkuk pakai cable doang oke bagus lah saya akan coba by the way ini sebenarnya juga bisa pake buat nitindo main steam juga kalau didukung kita akan coba kalau gitu pakai pc so we'll be right back kita udah sambung switch controller kita dengan pc dan yes ini berfungsi sebenarnya yang belum tahu caranya palingan gini kalian buka steam kalian pilih setting controller pasti udah sambungin dan switch ke big picture mode karena itu memang disuruh ini ketahuan apa tiba-tiba bersinah birugah kayak switch dan ih kabel kita kaya nyambung ke dan kabel kita nyambung ke pc dan ini oh my god ini udah suasakan main press 4 nih enak banget wah betul oke kita akan main gtr5 kalau gitu sebenarnya ada juga game lain yang dukung short online fatal boy netunya bang serious netunya zombie gtrs andreas netunya PR kalau gak tahu semua dukungin kabel kaya akan main gtr aja oh itu let's do this udah akan main gtr online oh apolo jx juga kita gak pakai capture card karena well itu masalah lah tapi mending hansu ini sudah boleh pakai capture card tapi gimana menunjukin kontrolnya lagi kalau kita pakai capture card merekam kecuali kita mau merekam bener-bener gameplay aja gitu kaya dtli mass mass atau pokemon mungkin oke kaya akan post dulu nanti kaya akan kembali lagi kalau gamenya udah selesai di download maksud loading oke ini loadingnya agak lama selanjutnya buat nunggu gtr selesai loading dan yap ini dia kita main gtr5 dan ini sudah selesai kaya main PS4 oke kita kaya keluar dulu kita akan tes semua kontrolnya di switch ini yang belum penasaran ini sudah kontrol switch ini sama kaya PS4 mirip-mirip dikit oke ini kaya akan habis senjata kaya akan coba SWAT RIVAL MQ oh ini langsung nembak terhasil terhasil Z ZL dulu kamu oke ZL ini buat walk on ZL langsung nembak aja ya jangan ditiru di rumah ya kebaik kalian bukan griever kalau main gtr5 oke ini kaya nya buat first person shooter entahlah kita buat tekan A buat tombol run X buat loncat Y not sure buat apa lah B buat serang bisa juga buat senjata kalau iya kos combat doang B buat tunjuk ini udah kaya PC kalian bisa cek status ini kalau mau main pegang HP harus pilih di pad ternyata nope tata tombol share gak apa fungsi buat game ini sayangnya astaga salamu oh my god kesian masuk ditembakin rupa mau tombol run tekan A oke post ini buat pause button dan minusnya zoom in zoom out buat bisa buat first person mode oke kita akan coba naikin mobil kalau gitu kita akan panggil padua interaction menu gimana ya oh god gak semua bisa ini gak tau nih buat buat interaction menu kenapa kira-kira kira-kira coba cek di setting interaction menu interaction menu kalian gak bisa pakai juga ternyata pilihnya oke ayah dasar kita akan coba naikin operator mk2 kita ini tekan ye oh my god gila 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 gak sengaja kepencet boost button oh my god astaga di pc di pc gak tau sih boost waktu apaan astaga oke ini tukang musik ini tukang musiknya kaya di pet oh my god astaga boi sih oh my god harus kabur kabur aww astaga motonaka terbang terbang itu poisi aww maaf maaf awdah sampai lah penggir master aja kita penggir master aja sambil jalan dia gak ditangkap poisi cuma 400 dolar oke oke here we go oh hey you're in trouble hmm oke i'll deal with it america america untung tapi akhirnya kira bisa kabur dari polisi itu bukan si bantuan om western oke oke gak sengaja kepencet senjatanya tadi maaf ya guys jadi mau pake senjata ini pake R R R oh wait R bukan abon gas X buat tuker senjata ini 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 seru oke kita akan konkursi video ini dulu kita tes semua penggir di semua sistemnya switch atau pc dan kalian ini konkursi aja jadi apakah ini water ke bibu untuk kalian yang ini good sih gue saranin beli aja lah itu udah down price juga sekarang jadi 925 ribu kalau gak salah kalian bisa cek di pse linknya ada di description dan apakah ini worth it yes pasti worth it banget kalau kalian bener-bener keberatan main joycon apalagi joycon sekarang kalau sebetulnya itu 1 juta sepatang ini worth it banget kalau kalian ingin pengalaman gaming yang bagus rocontrol ini 20 tahun juga pc bisa sweet bisa jadi simpen duit kalian nabung kalau mau kalau pengen bener-bener mau also ada limited edition juga yang edisi ceno board sama smashbox tapi itu lebih mahal dikit dari tapi biasanya ya kalau kalian gak mau personal banget gitu walaupun kalau biasa udah cukup mungkin di dunia kalian tuh ini akhirnya dari video kita terima kasih udah nonton sederhana suka botoknya jika kalian pengen kontennya lebih banyak so bye 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 goodbye